Pemirsa Ketua Umum Partai Golkar, Erlangga Hartarto secara mendadak mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Golkar pada minggu siang. Erlangga beralasan pengunduran dirinya untuk menjaga stabilitas transisi pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Waruf Amin ke Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Dalam pernyataan pengunduran dirinya, Erlangga menyebut demokrasi harus dikawal terus dan partai politik adalah pilar utama demokrasi. Keputusan itu diambilnya setelah mempertimbangkan matang dan demi menjaga keutuhan Partai Golkar. Menteri Koordinator bidang perekonomian itu juga menyinggung soal kontribusi besar Partai Golkar di Pemirsa Presiden 2024 yang mendukung dan berhasil memenangkan Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Saya Erlangga Hartarto, setelah mempertimbangkan dan untuk menjaga keutuhan Partai Golkar dalam rangka memastikan stabilitas transisi pemerintahan yang akan terjadi dalam waktu dekat, maka dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim serta atas petunjuk Tuhan Yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran diri sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar. Dalam pilpres yang lalu, kita berhasil memberikan kontribusi besar dalam kemenangan pasangan Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Raka Buming Raka. Mereka akan melanjutkan ke pemimpinan negara sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029. Selanjutnya, untuk mempercepat lagi langkah kita ke depan dalam memajukan seluruh bangsa Indonesia. Ketua Umum DPP Partai Golkar Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 sekarang